Intro Halo, di episode potongan cinema kali ini saya akan membahas penjelasan serial Koboie Bebop yang tayang di Netflix Serial live action Koboie Bebop yang tayang di Netflix adalah anime yang diakui banyak kalangan sebagai salah satu judul anime terbaik sepanjang masa yang kualitasnya sudah teruji oleh waktu dan memiliki jalan cerita yang masih terasa signifikan sampai sekarang berikut ini dapat kamu simak beberapa penjelasan tentang serial Koboie Bebop yang tayang di Netflix manga Koboie Bebop dibuat oleh Hajime Yatate dan dibuat versi animasinya pada tahun 1998 ada 26 episode serial animasinya serial Koboie Bebop sangat sukses di Amerika sedangkan negara asalnya sendiri Jepang serial ini nyaris tak pernah diputar karena ada adegan kekerasannya beda dengan versi animasinya versi serial live action Koboie Bebop di Netflix hanya ada 10 episode saja bisa jadi nanti kalau season pertama ini sukses akan ada season kedua dari serial Koboie Bebop setting cerita serial Koboie Bebop ini diambil di tahun 2071 di mana bumi sudah tidak layak dihuni dan banyak koloni manusia hijrah ke Mars dan seluruh tata surya bisa dijelajahi sejak adanya semacam gerbang antariksa serial Koboie Bebop berfokus pada sepak terjang petualangan dan tragedi sekelompok pemburu hadiah yang tinggal dan berpetualang dalam kapal luar angkasa bernama Bebop Koboie Bebop menampilkan Spike Siegel dan Jet Black dua orang koboie pengejar hadiah yang mengerjakan misi demi mendapatkan uang untuk ngakan dan membayar bahan bakar Bebop pesawat antarplanet mereka Spike pernah bekerja dengan mafia dan Jet adalah mantan polisi tapi mereka sudah lama berteman situasi mulai menjadi rumit ketika mereka bertemu dengan Faye Valentine seorang oportunistik yang mencoba merampok mereka sebelum justru memutuskan untuk berpartner dengan mereka jika pada serial animasi ada 4 karakter utama yakni Spike Spiegel, Jet Black, Faye Valentine dan Radical Edward maka di versi live action ini hanya ada 3 karakter utama saja soalnya di versi animasinya sendiri Radical Edward juga baru diceritakan bergabung di kelompok itu pada episode ke-9 ketiga karakter utamanya itu punya cerita masing-masing Spike Spiegel, si tokoh utama meninggalkan masa lalu sebagai pembunuh bagi sebuah sindikat kriminal setelah terlibat dalam hubungan yang rumit dengan seorang wanita dan rekan kerja yang keji namun urusan masa lalu itu tak hentinya menghantui dan mengganggu dirinya hingga ke masa kini beban masa lalu dan rasa penyesalan yang ia tanggung dan sulit dilepaskan itu menjadikannya karakter yang menimbulkan rasa iba bagi penonton lalu Jet Black yang umurnya sudah cukup senior ini sesungguhnya adalah seorang yang idealis dia punya prinsip kejujuran yang kuat dan tetap berpegang teguh padanya sekalipun dalam lingkungan yang penuh tipu daya dan kebohongan karenanya ia om-om yang masih menyimpan sisi tulus dan polos seperti anak-anak ditambah lagi penampilannya yang garang dikontraskan dengan sisi lembut yang ditunjukkannya melalui keahliannya memasak dan hobi merawat bonsai dan si cantik Faye Valentine wanita muda yang asal-usulnya tidak diketahui entah berasal dari mana jadi dirinya tertutup oleh tabir misteri yang ia pun tidak ketahui kebenarannya mengundang rasa penasaran terhadap dirinya ia pun sulit melepas diri dari latar belakang masa lalunya walaupun kebenaran masa lalunya selalu mengelak dari dirinya tiga pemerang utama di serial live action koboy bebop pernah berlaga di karya sejenis toko Spike Spiegel yang diperankan oleh John Chu pemeran di film versi terbaru dari Star Trek Faye Valentine diperankan oleh Daniela Pineda pemeran di film Jurassic Park terbaru kemudian Jet Black diperankan oleh Mustafa Shakir yang menjadi tokoh utama pada serial Luke Cage dan yang akan menjadi musuh utama di serial koboy bebop di Netflix ini adalah rekan lama Spike di organisasi kriminal Red Dragon yaitu Vicious meskipun latarnya futuristik koboy bebop justru tampak retro ia sebisa mungkin mendekatkan latar belakangnya ke masa sekarang daripada masa depan karakter-karakternya pun masih menggunakan pistol jadul keistimewaan koboy bebop yang tidak akan pernah dilupakan oleh para penggemarnya adalah kekayaan musiknya anime ini sendiri terinspirasi dari musik-musik jazz dan blues koboy bebop diceritakan secara episodik artinya koboy bebop merupakan seri cerita berkelanjutan setiap episode punya ceritanya masing-masing demikian episode potongan cinema kali ini jika kamu menyukai channel ini tolong bantu subscribe share video ini ke teman-teman dan berikan like, komentar dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya sampai berjumpa di episode potongan cinema lainnya semoga bahagiamu dimudahkan hari ini sampai jumpa bye sub indo by broth3rmax